Meskipun peringatan hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April masih kurang beberapa hari lagi, namun kemeriahannya sudah mulai terasa, bahkan sudah ada yang memperingatinya. Seperti putra-putra hitaman kanak-kanak ini misalnya, yang sedang asik mengikuti lomba memindahkan dingklik dan lomba estafet memindahkan bendera. Antusias dan semangat mereka begitu terlihat saat mengikuti lomba. Menurut Soartini selaku ketua penyelenggara, kegiatan ini sudah menjadi program gugus Kedung Bener dalam setiap tahunnya. Selain untuk menyongsong peringatan hari Kartini, juga untuk menunjang kreativitas, kemandirian, dan mengembangkan fisik motorik anak. Kegiatan yang berlangsung di halaman TK Desaku Jatisari Kebumen ini diikuti oleh satu gugus Kedung Bener yang berjumlah 10 TK. Di antaranya TK Perintis Kesikan, TK Desaku Jatisari, TK Akbar Wodosari, dan TK Muslimat NU Kebumen. Empat piala sudah disiapkan dan nantinya akan diberikan kepada pemenang juara 1, 2, 3, dan harapan 1. Dalam kegiatan tersebut, tanpa hadir Dabin Kedung Bener dari UPTD Dikpora Kecamatan Kebumen, Haji Sururi SPD, yang sedang mengawasi sekaligus meninjau kegiatan yang berlangsung. Sementara puncak acara, rencananya akan dilaksanakan tepat di tanggal 21 April 2010 mendatang, dengan mengadakan lomba melukis untuk tingkat taman kanak-kanak.